Polisi! Polisi! Berhati-hati! Dan di perjalanan anda Dan di akhir perjalanan anda Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas selanjutan seris Money Heads Season 5 Part yang kedua Di sini kita akan melihat permasalahan apa saja yang akan dihadapi Profesor setelah kematian Tokyo salah satu perampok terbaiknya Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan setelah kematian Tokyo Profesor yang berada di markas menyalahkan dirinya sendiri Dan tak mampu membendung kesedihan karena sudah kehilangan salah satu perampok terbaiknya Sierra yang berada di sana justru memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari markas Profesor Ia tahu dengan kematian Tokyo, Profesor akan berada di situasi yang terdesak Jadi ia pun berpikir untuk kabur menyelamatkan diri agar tidak terlibat dengan Profesor Marcel yang menyadari hal itu langsung memberitahu Profesor dan mengajaknya untuk mengejar Sierra Dalam pengejaran itu Sierra terus menancap gas seperti tidak peduli dengan keselamatan bayinya Padahal ia tahu sendiri kalau lokasinya dapat diakses dengan mudah oleh Profesor Bahkan saat ia dipaksa berhadapan dengan mobil Marcel, Sierra tetap tidak peduli dan nekat mempercepat laju mobilnya Hingga akhirnya Marcel pun mengalah dan membiarkan Sierra pergi Sementara itu di dalam gedung Sagasta melaporkan tentang kematian Tokyo pada Tamayo Tamayo yang mendengar hal itu tentu saja merasa sangat puas karena berpikir ini akan menjadi jalan untuk kemenangan mereka Tapi ia tak berpikir dengan kematian Tokyo ada 5 pasukan yang juga tewas dengan mengenaskan termasuk juga Gandia Oleh sebab itulah Sagasta pun bertekad akan membalas kematian semua pasukannya dan memastikan kemenangan berada di pihak mereka Untuk mendapatkan kemenangan di situasi itu Sagasta memiliki ide yang sangat brilian Seperti yang kita ketahui dari ledakan itu Sagasta berhasil selamat bersama 2 orang pasukannya kita sebut saja A dan juga B Kali ini Sagasta akan berpura-pura menyerah bersama si A dan melaporkan kalau pasukannya yang lain telah tewas akibat pengeboman Nah si B akan ditugaskan untuk melepaskan semua bom atau perangkap di semua pintu agar pasukan Tamayo bisa masuk ke dalam gedung Dan benar saja saat itu Sagasta dan si A mengaku menyerah pada Palermo Ia juga menyerahkan bukti kalung anggotanya yang sudah tewas, senjatanya, dan juga alat komunikasi miliknya Di saat itulah Sagasta dan Palermo pun mulai bernegosiasi Dari negosiasi itu Palermo dan Sagasta sepakat mengizinkan tim medis untuk masuk ke dalam gedung Demi bisa menyelamatkan si A yang terluka parah sekaligus juga menyelamatkan Helsinki Tanpa diketahui tim medis yang akan masuk juga merupakan bagian dari rencana Sagasta Sepertinya di sini Palermo dan yang lainnya cukup lengah karena berpikir kalau Sagasta benar-benar akan menyerah Oleh sebab itulah dua orang dokter militer pun mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung Di waktu yang sama Profesor akhirnya berhasil menemukan Sierra Di sana baik Profesor maupun Sierra saling menodongkan pistol satu sama lain Sierra berpikir kalau Profesor tak akan mungkin berani menembaknya karena membunuh tidak ada di kamus Profesor Namun ternyata dugaan Sierra salah besar Profesor menembakkan pistolnya ke arah kaki Sierra Sayangnya saat itu Profesor pun gagal karena ternyata peluru pistolnya sudah dikeluarkan oleh Sierra Saat ia kabur dari markas Profesor Alhasil Sierra pun kembali berhasil menangkap Profesor dan menyekapnya di dalam bagasi mobil Selanjutnya Sierra akan membawa Profesor sebagai jaminan agar ia bisa melawan Tamayo Sementara itu di dalam gedung bank Raquel dan Rio membuat video siaran langsung Sebagai klarifikasi tentang kematian Tokyo Cerita Raquel tentang sosok Tokyo membuat masyarakat iba dan ikut merasakan kesedihan Akibat siaran itu masyarakat pun semakin marah pada Tamayo dan juga pihak militer Hal itu pun membuat Tamayo semakin naik darah Sebenarnya ia juga ingin membuat video serupa dengan memanfaatkan kematian anak buah Sagasta untuk menarik simpati masyarakat Namun kini Raquel dan Rio sudah mengambil langkah itu lebih dulu dan mengacaukan rencananya Di tengah kemarahannya itu Tamayo tiba-tiba mendapatkan telpon dari istrinya Istrinya terdengar sangat ketakutan dan meminta Tamayo untuk segera pulang Sesampai di rumah Tamayo merasakan sesuatu yang janggal Jadi ia pun menekan tombol emergensi agar polisi setempat segera datang ke rumahnya Dan benar saja sesampai di dalam Tamayo melihat Sierra berada di sana sedang menyandra istrinya Saat itu Sierra berniat membalas perbuatan Tamayo karena sudah memfitnahnya dan menjadikannya sebagai buronan Ia juga mengatakan kalau ia bisa dengan mudah membalikan keadaan karena saat ini ia sudah berhasil menangkap profesor Oleh sebab itulah ia pun meminta Tamayo untuk jujur pada media dan mengembalikan nama baiknya Namun Tamayo tentu saja menolak permintaan Sierra Ia tak ingin karirnya tamat karena ketahuan membohongi publik Tamayo kemudian mengatakan kalau Sierra tak akan bisa lolos karena polisi akan segera tiba di rumahnya Sierra yang mendengar hal itu pun terkejut dan langsung memukul Tamayo hingga pingsan Di sisi lain profesor yang masih disekap di dalam bagasi berhasil membebaskan dirinya Setelah melihat keadaan ia tahu betul apa yang sudah dilakukan oleh Sierra Keadaan semakin memburuk begitu profesor mendengar suara mobil polisi mendekati kawasan tersebut Ia pun segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam apartemen tempat tinggal Tamayo Di dalam apartemen itu ia kembali bertemu dengan Sierra dan bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen Di sana profesor mengatakan kalau hanya ia yang bisa membantu Sierra saat ini Jadi mau tidak mau mereka berdua harus saling membantu agar bisa kabur dari Tamayo Akibat kejadian itu Tamayo meminta polisi untuk segera menyisir seluruh tempat di area tersebut Profesor dan Sierra yang berada di salah satu unit apartemen tak bisa berdiam diri di sana Dan harus segera mencari jalan keluar Alhasil mereka pun kabur melalui jendela dengan memanfaatkan seutas tali Setelah itu mereka pun berpindah ke gedung lain dan bersembunyi di sebuah kamar yang kosong Dari begitu banyaknya polisi yang dikerahkan profesor mengetahui kalau sebentar lagi polisi juga akan memeriksa gedung tersebut Jadi ia pun segera menyiapkan rencana agar ia bisa bebas dari polisi Dengan akal jeniusnya ia pun membongkar sofa di sana untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian Jadi saat polisi datang menggeledah tempat itu mereka tak bisa menemukan profesor dan juga Sierra Dan ya untuk kesekian kalinya profesor lagi-lagi berhasil lolos dari kejaran polisi Di waktu yang sama saat keadaan cukup terkendali palermo dan yang lainnya mencoba alat mereka Untuk mengalirkan emas melalui saluran pipa air menuju ke markas profesor Mereka sudah menyiapkan alat penyedot air bertenaga nuklir untuk mengirimkan semua butiran emas sampai ke markas profesor Lalu Benjamin yang ditugaskan untuk mengambil alih posisi profesor Menyiapkan semua pasukan Serbia untuk menunggu datangnya butiran emas Sejak beberapa tahun yang lalu palermo dan Berlin sudah merancang bagaimana cara mereka mengirimkan semua butiran emas sampai ke markas profesor Dimana semua butiran emas itu akan dimasukkan ke dalam saluran air yang akan didorong oleh pipa air sampai ke markas profesor Dalam teorinya mereka yakin dengan kekuatan pompa air itu mereka bisa memindahkan 90 ton butiran emas dalam waktu 1,5 jam Namun kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan teori tersebut Meskipun begitu palermo tak ingin menyerah Ia pun terus berdoa sambil memikirkan semua yang sudah dikorbankan untuk misi perampokan tersebut Tadi sangka semua rencana palermo dan Berlin itu pun akhirnya berhasil Semua emas yang sudah diubah menjadi butiran perlahan-lahan mulai turun di markas profesor Semua yang melihat hal itu merasa sangat puas karena itu artinya mereka berhasil mengeluarkan semua emas dari gedung bank Di sisi lain profesor dan Sierra yang masih terjebak memutuskan untuk beristirahat sejenak Di situasi itu Sierra pun meluapkan perasaannya pada profesor Ia mengaku sangat takut dengan penjara dan tidak ingin berpisah dengan anaknya Profesor pun mencoba mengerti perasaan Sierra saat ini Ia pun berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anggotanya dan juga Sierra Perkataan profesor berhasil membuat Sierra merasa lebih tenang Setelah itu profesor pun menemukan sebuah HP di dalam rumah itu untuk menghubungi Benjamin Benjamin dan Marcel kini ditugaskan untuk mengeluarkan profesor dan Sierra dari dalam gedung Dengan cepat Benjamin dan Marcel menyiapkan rencana pembebasan profesor dengan memanfaatkan sebuah truk sampah Mereka yakin di tengah daerah pengawasan polisi truk sampah pasti akan tetap diizinkan untuk beroperasi Dan benar saja profesor dan Sierra pun berhasil diselamatkan setelah mereka menyamar masuk ke dalam truk sampah Dengan cara itulah profesor dan Sierra pun berhasil lolos dari polisi untuk yang kesekian kalinya Sesampai di markas profesor melihat hasil kerja keras pasukan Serbia yang kembali mengubah butiran-butiran emas menjadi bentuk batangan seperti semula Saat ini profesor merasa sangat puas dan hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkan para anggotanya dari dalam gedung Namun keadaan di dalam gedung ternyata berbeda dari ekspektasi profesor Saat ia berpikir Sagasta sudah menyerah, si B terus bergerak mengelilingi gedung dan mulai melepaskan semua perangkap di pintu dan di jendela Sementara itu di kem kepolisian, salah satu anggota Tamayo mendengar suara aliran air yang sangat kuat berasal dari dalam gedung Seorang ahli pun mengatakan kalau aliran air kemungkinan besar digunakan oleh para perampok untuk memindahkan semua emas yang ada di dalam gedung Menurut sang ahli, aliran air itu akan mengalir ke tangki air hujan nasional Yang mana ada tujuh tangki air hujan yang tersambung dengan bank Spanyol Ada lima yang mengalir ke bawah dan satu yang mengalir ke atas Jika difikir secara logika, aliran air yang menuju ke bawah tentunya akan lebih mudah dipompa Jadi ia pun yakin kalau salah satu tangki di bawah pasti dijadikan markas oleh profesor Oleh sebab itulah, Tamayo pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk memeriksa semua tangki air yang tersambung dengan gedung bank Satu persatu tangki air itu pun digeledah oleh para pasukan Tamayo Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaan markas profesor Hingga akhirnya polisi pun tiba di tangki air hujan yang terakhir Sementara di dalam markas, profesor sudah mulai memasukkan semua batangan emas ke dalam truk untuk segera diamankan Namun, Marcel tiba-tiba melihat segerombolan mobil polisi mengarah ke markas profesor Ia pun berteriak dan memberitahu profesor tentang kedatangan polisi Semua anggota perampok pun mengambil senjata mereka masing-masing untuk segera menyiapkan perlawanan Namun, profesor segera menghentikan mereka karena ia tak ingin ada siapapun yang menjadi korban Gejolak antara Marcel dan profesor semakin memuncak karena mereka memiliki pendapat yang berbeda Namun, demi menghormati keputusan profesor, Marcel dan yang lainnya pun terpaksa mengikuti profesor dan menyerah pada polisi Profesor dan semua anggotanya pun dikepung dan dimasukkan ke dalam mobil polisi Namun, setelah 15 menit perjalanan, profesor mulai menyadari ada sesuatu yang aneh Ia merasa kalau mereka sama sekali tidak bergerak dan yang terdengar hanyalah sirine polisi yang terus berulang Tadi sangka, polisi ternyata justru tidak menemukan markas profesor Namun, semua emas profesor baru saja dicuri oleh perampok lain Ternyata, seorang perampok jenius seperti profesor baru saja ditipu oleh segerombolan perampok yang menyamar menjadi polisi Lantas, siapa sebenarnya sosok dibalik perampok itu? Semuanya akan terjawab di part yang terakhir Kalau teman-teman penasaran dengan jawabannya, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di alur cerita yang selanjutnya Bye